DPRD Kabupaten Pandeglang mengebut revisi peraturan daerah terkait minuman keras. Saat ini tahapan penyusunan perda sudah memasuki tahap pembentukan panitia khusus atau pansus DPRD. DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten terus mengebut revisi peraturan daerah terkait minuman keras. Dalam kegiatan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban fraksi-fraksi terhadap jawaban bupati atas satu Raperda Inisiatif DPRD dibentuk penitia khusus Raperda Inisiatif DPRD pada Rabu kemarin. Wakil Ketua DPRD dari fraksi PKS, Asip Raffiuddin Arief, menyampaikan proses tahapan penyusunan perda tentang miras terhitung cukup cepat. DPRD Kabupaten Pandeglang berinisiatif menggagas rapda tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Pandeglang. Hal ini sesuai dengan aspirasi dari masyarakat terlebih Kabupaten Pandeglang yang memiliki slogan Kota Santri. Asip Raffiuddin berharap penyusunan Raperda Miras dapat meminimalisir peredaran miras di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sementara pansus yang dibentuk akan melibatkan berbagai kalangan, yaitu pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan lainnya. Sementara pansus yang dibentuk akan melibatkan berbagai kalangan, yaitu pemerintah daerah dan tokoh agama, yaitu pemerintah daerah dan tokoh agama, yaitu pemerintah daerah dan tokoh agama. Penyusunan Raperda Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus meminimalisir semakin banyak korban jiwa akibat minuman keras. Yusef Kurnia, CBMTV, Pandeglang, Banten